Intro Para hadirin, wala hadirat rahimakumullah Sebelum menyampaikan takhiyyatul islaminya Penghormatan umat islam Mari kita awali dengan bacaan sholawat Setuju? Setuju? Bertepatan turunnya ayat perintah bersolawat kepada Junjunan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW Di bulan Sa'ban Kita awali dengan bacaan sholawat Tibil Kulub Hapal semuanya Semoga dengan diawali dengan bacaan sholawat Tibil Kulub ini Kita disembuhkan oleh Allah dari penyakit badaniah kita Amin Penyakit kolbiah kita Penyakit ruhaniah kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Wa ala ala alihi wa sahbihi wa salim Sekali lagi Allahumma salli Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Al-Fatihah kita Kiyamu binamsihi Wahdaniyat kudrat iradat Ilmu hayan sama Basur kalam Khadiran muridan Hayan sami'an Basiran Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wa'alaikunnasalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Wa'ala'alihi wa sahbihi wa mawwalah Wa'ala hawla wa'ala kuwata illa billah Amma ba'dah Wa'ala'ala wa'ala 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 wa' Para hadirin, walhadirat dan seluruh jamaah yang hadir Dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok Yang tidak bisa sebutkan Satu persatu Tapi insyaallah Tidak merangi rasa takdim Rasa hormat Rasa mahabbah Kepada hadirin, hadirat sekalian Pertama Marilah kita Mengucapkan puji syukur Alhamdulillah Dengan melaksanakan Minta didoakan Kepada saudara-saudara kita Umumnya Yang minta doa Umumnya itu orang yang Mau berangkat ibadah haji Atau berangkat umroh Keliling-keliling tetangga Minta doa kepada saudara Handai tolan kepada guru Minta didoakan Agar umroh Tidak ada Tidak ada ya bu Tidak ada ya bu Semoga puasa kita Makbul, mabrur Tidak ada Tapi Ibadah umroh dan haji Keliling-keliling Minta doa Apa ya sebabnya Mungkin kalau ibadah umroh dan haji Pakai biaya Mungkin naik pesawat Kalau misalkan Solat Mungkin tidak Banyak pakai biaya Dan tidak Pakai biaya Sama sekali Tidak naik pesawat Mungkin Padahal seluruh Rangkaian ibadah kita Ingin makbul Dan mabrur Semoga Solat subuh kita Dan seluruh amal ibadah kita Makbul Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Di pagi yang Sejuk ini Bertempatan di bulan Sa'ban Allah Subhanahu Wata'ala Masih memberikan Kepada kita sekalian Berjuta-juta Purnia Berjuta-juta Ni'mat Berjuta-juta Anugrah Ya Bu Ya Pak Terutama Anugrah Iman Islam Hidayah Taufik Sehat Walafiat Anugrah Panjang Umur Ini rezeki Yang luar biasa Karena dengan Anugrah Itulah Kita dapat Berkumpul Di masjid Raya Al-Jabar Ini Dalam rangka Kita Beljarah Dalam rangka Kita Mendatangi Rumah Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Dengan Tasabub Tawasul Kita Cinta ke masjid Allah Subhanahu Wata'ala Datang ke masjid Al-Jabar Yang megah ini Yang belum Bisa Mendatangi Masjid Haram Yang belum Bisa Mendatangi Masjid Nabawi Melaksanakan Haji Maupun Melaksanakan Umrah Dengan Tasabub Dengan Tawasul Kita Mendatangi Masjid Al-Jabar Ini Bisa Kita Berangkat Berjarah Berdatang Ke masjid Yang agung Sedunia Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Ya Allah Ya Rabbal Ini Semuanya Sudah Menunaikan Ibadah Haji Belum Ini Semuanya Sudah Melaksanakan Umrah Mau Semuanya Mau Punya Uangnya Jangan Masjid Tidak Punya Uang Harus Berangkat Naik Lancingan Dengan Anugerah Itu Kita Dapat Berkumpul Di Masjid Yang Agung Ini Dan Kita Bersyukur Umur Kita Sampai Kepada Bulan Yang Mulia Ini Yakni Di Bulan Sa'ban Setelah Kita Melewati Bulan Rajab Bulan Hurum Bulan Yang Dimuliakan Bulan Yang Terhormat Bulan Yang Dihormat Oleh Allah Subhanahu Ya Kalau di Bulan Rajab Ada Peristiwa Di Israkan Dan Dimirazkan Jujunan Kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Perlu Kita Ketahui Di Bulan Sa'ban Ini Banyak Peristiwa Peristiwa Yang Mulia Yang Agung Dan Penuh Dengan Didikan Ilmu Untuk Kita Sekalian Yang Pertama Di Bulan Sa'ban Ini Adalah Turunnya Ayat Perintah Salawat Kepada Orang Yang Beriman Kepada Kita Sekalian Jadi Turunnya Ayat Perintah Salawat Kepada Kita Sekalian Kepada Kaum Muslimin Umat Islam Yang Beriman Diturunkannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Bulan Sa'ban Ini Ini Diturunkannya Di Bulan Sa'ban Yang Kedua Di Bulan Sa'ban Ini Adalah Peristiwa Perubahan Qiblat Yang Pernah Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Para Sohabat Qiblat Kebaitul Muqaddas Masjidil Aqsa Setelah Baginda Rasulullah Sallallahu Dua tahun Hijrah Kemadiana Turun Ayat Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sesuai Dengan Keinginan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Qiblat Dibelokkan Kembali Kepada Masjidil Haram Bayatullah Bertepatan Dengan Pelaksanaan Baginda Rasulullah Sallallahu Sedang Melaksanakan Solat Zuhur Berjamaah Dengan Para Sahabat Turunlah Ayat Perintah Untuk Dibelokkan Kembali Yang tadinya Menghadap Ke Bayatul Muqaddas Masjidil Aqsa Dibelokkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibelokkan Lagi Ke Masjidil Haram Ke Bayatullah Nah Peristiwanya Itu Diperintahkannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Di Bulan Sa'ban Ini Yang Ketiga Di Bulan Sa'ban Ini Adalah Disetorkannya Seluruh Amal Kita Selama Satu Tahun Salah Dengan Solehnya Taatnya Dengan Maksiatnya Disetorkannya Oleh Dua Malaikat Rukim Dan Atin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disetorkannya Yaitu Di Bulan Sa'ban Ini Pas Di Malam Nisbu Sa'ban Nisbu Artinya Pertengahan Setengah Sa'ban Yaitu Di Bulan Sa'ban Makanya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Di Bulan Sa'ban Ini Banyak Melaksanakan Ibadah Sa'um Melaksanakan Sa'um Sunat Lebih Banyak Daripada Sa'um Sunat Di Bulan Bulan Yang Lain Dan Ada Dua Bulan Yang Banyak Penuh Melaksanakan Ibadah Sa'um Yang Dilakukan Oleh Baginda Rasulullah Yang Pertama Di Bulan Ramadan Satu Bulan Penuh Melaksanakan Saud Wajib Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Yang Kedua Yang Banyak Melaksanakan Saud Di Bulan Itu Yang Kedua Di Bulan Sa'ban Ini Baginda Rasulullah Sallallahu Banyak Melaksanakan Ibadah Sa'um Menghormat Mengagungkan Memuliakan Bulan Sa'ban Ini Ditanya Oleh Para Sahabat Ya Rasulullah Kenapa Baginda Di Bulan Sa'ban Ini Memperbanyak Melaksanakan Sa'um Sunat Beda Daripada Bulan Bulan Yang Lain Jawab Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Di Bulan Sa'ban Ini Catatan Seluruh Kaum Muslimin Disetorkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Aku Ingin Ketika Disetorkan Oleh Malaikat Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Catatan Yang Terakhir Catatan Yang Baik Dan Disetorkan Kepada Allah Aku Dengan Keadaan Sallam Maka Barang Siapa Orang Yang Berpuasa Tiga Hari Awal Bulan Sa'ban Ada Yang Pernah Puasa Tiga Hari Di Awal Bulan Sa'ban Kemaren Ada Enggak Ada Saya Dan Dan Pertengahan Tiga Hari Melaksanakan Ibadah Sahum Dengan Menghormat Bulan Sa'ban Dan Tiga Hari Sebelum Akhir Di Bulan Sa'ban Maka Allah Akan Memberikan Pahala Sama Dengan Beribadah Selama 70 Tahun Wow Ada Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Usianya Sudah 70 Tahun Ada Enggak Melaksanakan Sahum Tiga Hari Awal Pertengahan Dan Akhir Bulan Sa'ban Yang Mulia Ini Oleh Karena Itu Hadirin Walhadirat Rahimakum Allah Mari Kita Sambut Mungkin Kalau Tidak Salah Hari Apa Malam Nisbu Sa'ban Sabtu Malam Minggu Berarti Berapa Hari Lagi Mari Kita Mempersiapkan Diri Kita Kalau Bahasa Sunnah Itu Tetahar Mempersiapkan Diri Untuk Membersihkan Kolbu Kita Di Bulan Rajab Kemarin Untuk Membersihkan Badaniah Kita Masuk Sekarang Bulan Sa'ban Untuk Membersihkan Kolbu Kita Dan Nanti Masuk Bulan Suci Ramadhan Untuk Menyucikan Ruh Kita Maka Kita Berdoa Setiap Waktu Dan Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Berdoa Ingin Mendapat Keberkahan Di Bulan Rajab Ingin Mendapat Keberkahan Di Bulan Sa'ban Dan Ingin Sampai Usia Kita Kepada Bulan Suci Yang Agung Bulan Suci Ramadhan Ini momentumnya Untuk Kita Setiap Waktu Setiap Saat Umur Kita Dikurangi Oleh Allah Sementara Maksiat Terus Bertambah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Umur Urang Sadayana Tiap Waktu Dikurangan Kugusya Allah Sementara Maksiat Terus Bertambah Kugusya Allah Kalau Kita Bermuhasabah Ditanya Diri Kita Seher Mana Urang Sadayana Salah Najim Soleh Banyak 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 Kita Berbuat Salah Dengan Soleh Banyak Mana Kita Taat Dengan Maksiat Banyak Mana Kita Membaca Wa'an Dengan Membaca Quran Banyak Mana Kita Nonton TV Dengan Hadir Kepengajian Banyak Mana Kita Ngomelnya Dengan Amalnya Banyak Mana Kita Meneliti Mengamera Mempediok amalan orang lain Kejelekan orang lain Daripada mengamera Mempediok kelakuan diri sendiri Banyak kita mengoreksi Melihat keeban orang lain Sementara kejelekan kita Banyak kalau dihitung Dengan gunungkan pasir Banyak dosa kita terhadap Allah SWT Sekarang orang Akhir-akhir ini Pinter mencari kesalahan orang lain Bodoh mencari kesalahan diri sendiri Kotoran nyamuk yang ada di muka orang lain kelihatan Kotoran ontak yang ada di muka kita tidak kelihatan Maka perlu ya kita dibersihkan Terutama di bulan sahban ini Bulan sahban ini Untuk membersihkan kolbu kita Nah momentum untuk menyucikan hati kita Yaitu di malam nisbu sahban Mari kita pergunakan semaksimal mungkin untuk berdoa Ada lima doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT Di antaranya Di malam nisbu sahban nanti Orang yang bermunajat meminta ampun kepada Allah Akan dikabulkan oleh Allah SWT Dan di malam itu Allah SWT Yang julu ila samaid dunia Turun ke langit dunia Menyeru kepada hamba-hambanya Wahai hamba-hambaku Siapa yang meminta ampun Kepadaku Di malam nisbu sahban ini Walaupun dosa kita Sebanyak hitungan bulu kambing Maka Allah SWT Akan mengampuninya Apa permohonan kita Di malam nisbu sahban Akan dikabulkan oleh Allah SWT Terutama Ya banyaknya musibah Yang kemarin berita ya Duka Terutama kejadian Angin tornado ya Di ranca ekrek ya kemarin Yang begitu mendasatkan Ya itu tidak Seje tungtu Apa sekecil tungtu Apa ini Kukuk ya Itu apalagi Itu kiamah sukro Apalagi nanti kiamah kubro Untuk kita Membentengi Dijauhkan dari bencana alam Musibah banyir Longsor Angin topan Dan bencana lainnya Tiada lain dan tiada Bukan Dengan kita memperbanyak Istighfar Kepada Allah SWT Karena dengan istighfar itu Allah SWT Tidak akan menyiksa Tidak akan menurunkan Adab Kepada kaum itu Selagi banyak beristighfar Maka momentum untuk kita Memperbanyak Meminta ampun Kepada Allah SWT Nantinya Di malam Nisbu sa'ban Sama sekali Allah Tidak akan menurunkan Adab Kepada kaumnya Selagi Banyak orang Yang beristighfar Banyaklah beristighfar Di malam nisbu sa'ban Nanti ya bu Banyaklah membaca Solawat Banyaklah membaca Al-Quranul Karim Banyaklah memperbanyak Solat-solat sunnah Mau dengan kita Melaksanakan Solat sunnah mutlak Dua rokaat Dengan kita Menghormat Malam nisbu sa'ban Dengan melaksanakan Kalau mampu kita Melaksanakan Solat sunnah baroah Seratus rokaat Mampu seratus rokaat pak Kempar ya pak Seratus rokaat Terawih 23 saja Kita Ya hampir Tidak kuat Kalau di seratus rokaat Mau salat tasbeh Silahkan Mau salat tobat Silahkan Isi dengan memperbanyak Solat-solat sunnah Dan kita Memperbanyak Bacaan Al-Quran Terutama Kita Itbak Kepada guru-guru kita Kepada Ulama-ulama kita Kita Biasa Terutama Di kalangan Ahlu sunnah Wal jamaah Untuk mengisi Malam nisbu sa'ban itu Disamping hitam Memperbanyak Solat sunnah Dan kita Bersama-sama Membaca surat Yasin Tiga kali Ya bu ya Ada ya Yang masih ada Ada Yang pertama Kita meminta Kepada Allah Diberi kekuatan Iman Islam Yang kedua Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Ingin diberi Umur panjang Untuk Beribadah Untuk ta'at Untuk taqwa Dan yang ketiga Diberi Rizki Yang barakah Dan untuk Beribadah Pergunakanlah Semaksimal Mungkin Jangan disiak-siak Belum tentu Umur kita Sampai kepada Bulan sa'ban Yang akan datang Semoga Kita Diberi Berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di bulan Rajab kemarin Dan kita Diberi berkah Di bulan Sa'ban ini Dan kita Disampaikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Umur kita Kepada Bulan Suci Ramadan Allahumma Bariklana Fi Rajabah Wasabana Wa Wa Baligna Ramaduna Wa Hasil Mak Kusidana Wabalikna Ramadona Wahasil makasidana Ya roh bibil Mustafa Balil makasidana Wa kubir lana mamadol Ya wa si'al karami Ya arhammarahimin Ya arhammarahimin Ya arhammarahimin Ya arhammarahimin Farij ala muslimin Maula Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Nas'alukal huda wa tuqa wal afaqa wal gina Allahumma inna nas'alukal riduka wal jannah Wa na'udhubika min syahotika wal nar Rabbana atina fir dunya hasanah Wa bil akhirat ya sanah wa kina aza banar Subhanakarobin Ijad ni amayasikun Salamun alamur salin Wa alhamdulillahi Sekian dan demikian Mohon maaf atas segala kekurangan Tiada gading yang tak retak Wa bilahi taufiq wal hidayah Walau pu minggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton